Jepang merupakan negara dengan rekod pengembangan teknologi yang masif dan aktif. Takayal beberapa dari kita berjumpa dengan konten video di media sosial yang memaparkan kemajuan teknologi di negara ini. Kerennya pengembangan teknologi ini dirasakan merata seperti teknologi menyimpan payung yang basah ketika di tempat umum, teknologi inovasi pada kemasan makanan dan produk lain, teknik simpan buku untuk publik dan inovasi lainnya. Saking canggihnya beberapa netizen menjuluki Jepang dengan negeri yang berasa hidup di masa depan. Kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh Jepang ini merupakan jawaban dari solusi untuk problematika yang dihadapi oleh penduduk dan negara Jepang sendiri. Jepang menyadari bahwa jawaban dari masalah adalah solusi, dengan emikian atas kesadaran tersebut rakyat dan pemerintahannya memulai untuk investasi dalam inovasi teknologi. Berikut adalah tujuh teknologi canggih Jepang. Kendaraan listrik? Jepang menjadi salah satu negara yang teusbe inovasi mengembangkan teknologi di bidang transportasi utamnya kendaraan berbasis tenaga listrik. Melansir dari laman The Government of Japan, orientasi Jepang tahun 2027 adalah mengembangkan SC Maglev, kereta dengan kecepatan sangat. Kereta ini dikembangkan dengan proyeksi penggunaan setengah energi yang dibutuhkan perjalanan udara dan hanya mengeluarkan sepertiga dari karbon dioksida perkursi penumpang. Kereta ini diorientasikan menjadi alternatif dan solusi masalah lingkungan. Jepang telah menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi kereta listrik. Mereka menggunakan teknologi terbaru dalam desain, perawatan dan operasi kereta listrik. Ini mencakup sistem kontrol otomatis, kereta cepat dan kereta bawah tanah. Robotik? Mengutip informasi dari laman The University of Tokyo, robotika Jepang didasari pada konsep budaya Monozukuri Jepang. Jepang merupakan pengekspor robot terbesar di dunia dengan capaian mapu memimpin dunia dalam bidang robotika dengan penelitian, pengembangan dan teknologi terapan yang sangat kompetitif. Salah satu dari banyaknya inovasi adalah berkait dengan mitigasi bencana alam sehingga dibuat robot yang dikendalikan dari jarak jauh MHI Meister. Pengembangan robot ini ditugaskan ke IREIT sebagai proyek yang ditugaskan oleh Badan Sumber Daya Alam dan Energi, dan sebagian pengembangan dilakukan oleh Mitsubishi Heavy Industries. Pemprosesan gambar dan pengenalan wajah Berdasarkan informasi dari Public Relations Office Government of Japan, teknologi pengenalan wajah yang sangat canggih milik Jepang berhasil didistribusikan di Jepang dan luar negeri. Mengikuti perkembangan masyarakat yang digerakkan oleh informasi, semakin banyak contoh verifikasi identitas berbasis perangkat dalam kehidupan sehari-hari. Di antara jenis verifikasi identitas, autentikasi biometrik berdasarkan fitur fisik dan perilaku telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir menggantikan pengenalan kata sandi, di mana pengguna memasukkan pin atau kata sandi dan pengenalan objek, di mana pengguna menggunakan kunci, kartu atau sertifikat. Jepang telah menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk keamanan di berbagai sektor seperti penggunaan wajah sebagai pengganti kata sandi atau kartu akses di bandara, stasiun kereta dan fasilitas publik lainnya. Teknologi Augmented Reality Pasar R dan VR Jepang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan pesat sebab pengembangan kemajuan industri game yang pesat pula. Jepang memiliki basis industri manufaktur berteknologi maju yang kuat yang menawarkan banyak peluang bagi pertumbuhan perusahaan yang memproduksi perangkat R dan VR. Perusahaan kecil dan besar menawarkan produk inovatif yang digabungkan dengan teknologi R dan VR untuk digunakan dalam industri elektronik konsumen, game dan hiburan. Jepang terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi R dan banyak perusahaan dan lembaga riset di negara ini terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi R yang lebih canggih, teknologi R terus berkembang dan menawarkan berbagai potensi dalam berbagai sektor. Hal ini juga dapat digunakan dalam pendidikan untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang lebih interaktif. Pengembang Baterai Fokus inovasi teknologi pada pengembangan baterai ini terlihat dari keseriusan dengan penyelenggaraan kolaboras dan diskusi antara inovator dan produsen teknologi baterai, serta produsen otomotif untuk memeriksa metode baru dan pengetahuan teknis untuk mengatasi masalah spesifik. Tantangan yang terkait dengan memperpanjang masa pakai baterai untuk kendaraan listrik generasi berikutnya. Panasonic adalah salah satu produsen baterai terbesar di Jepang, mereka mengembangkan berbagai jenis baterai termasuk baterai isi ulang seperti baterai litium ion dan baterai nikel kadmium. Jepang terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan baterai, terutama baterai litium ion yang semakin penting dalam industri mobil listrik dan penyimpanan energi. Perusahaan-perusahaan ini terus berinovasi dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas, daya tahan dan keamanan baterai, serta untuk mendukung peralihan ke energi bersih dan ramah lingkungan. Superkomputer Produk inovasi teknologi superkomputer Jepang adalah Fugaku. Fugaku menyediakan akses untuk berbagai peneliti dan pengguna di bidang akademik dan industri. Fugaku adalah superkomputer tercanggih yang dikembangkan oleh Riken dan Fujitsu. Pada saat ini, Fugaku merupakan superkomputer tercepat di dunia. Ini adalah sistem komputasi exaflops yang memiliki kekuatan komputasi lebih dari 442 petaflops. Fugaku digunakan untuk berbagai penelitian termasuk simulasi iklim, peramalan cuaca, pengembangan obat-obatan dan penelitian fundamental dalam berbagai disiplin ilmu. Superkomputer Jepang memiliki peran penting dalam mendukung penelitian ilmiah dan teknologi maju di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknik, kecerdasan buatan dan penelitian energi. Jepang terus berkomitmen untuk mengembangkan dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam teknologi superkomputer. Teknologi pintar di rumah tangga Mengutip informasi dari Japan Industry News, dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan Jepang mengembangkan teknologi smart house dan home energy management system. Dinarasikan bahwa HEMS merupakan hunian dengan konsumsi optimalisasi energi dengan menerapkan teknologi informasi. Bentuk yang lebih spesifik dari hunian semacam itu adalah yang memiliki peralatan penghasil energi, termasuk sistem pembangkit listrik PV dan baterai penyimpanan dengan peralatan listrik, lampu dan sistem seperti pemanas dan pendingin udara yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Banyak rumah di Jepang dilengkapi dengan sistem otomatisasi rumah pintar. Ini mencakup kontrol suhu, pencahayaan, pengamanan dan perangkat rumah tangga lainnya melalui smartphone atau perangkat lainnya. Peralatan dapur seperti oven, kompor induksi dan kulkas sering dilengkapi dengan teknologi pintar. Mereka dapat terhubung ke internet dan dikendalikan dari jarak jauh. Itulah 7 teknologi canggih Jepang. Terima kasih telah menonton!